Pada saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian, edisi hari Kamis, tanggal 29 Oktober tahun 2020. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Allah Bapak kami di surga, sudilah datang menyampaikan Sabda dan memberi kami kekuatan. Semoga Rohmu mengajar kami tentang kebenaran dan keadilanmu. Bersabda layat Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga Sabda-Mu yang indah kami mendengar dan kami merenungkan untuk mengawali hari yang baru ini, sungguh semakin menjiwai seluruh kekuatan kehidupan kami. Terpujilah engkau Bapak Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa, Amin. Bersaudara dan Saudari yang Tuhan cintai. Sabda Tuhan yang indah kita dengar dan kami merenungkan untuk mengawali hari yang baru ini, diambil dari Injil Lukas, pasal 13, ayat 31-35. Tuhan sertamu, inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, datanglah beberapa orang farisi dan berkata kepada Yesus, Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Jawab Yesus kepada mereka, Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Tetapi, hari ini dan esok dan lusah, aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang Nabi dibunuh di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh Nabi-Nabi dan merajam orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayap. Tetapi kalian tidak mau. Sungguh, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi, aku berkata kepadamu, Kalian tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kalian berkata, Terberkatilah dia yang datang atas nama Tuhan. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yerusalem menjadi sentral pewartaan kerajaan Allah oleh Yesus dan para muridnya. Di Yerusalem juga, Yesus mengajarkan kemanyah hal dan menegaskan kepada para murid, Bahwa anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala untuk dihukum mati. Yerusalem saat ini menjadi pusat perhatian dunia, Karena dijadikan sebagai pusat pemerintahan bangsa Israel. Yerusalem memiliki histori manusia dan histori ilahi. Artinya, perpaduan antara pendidikan Yesus sebagai manusia dan putra Allah tergenapi dan terlaksana di Yerusalem. Dan dari Yerusalem pula, Berita tentang kebangkitan Yesus diwartakan kepada seluruh dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus tidak peduli dengan ancaman hukum mati. Yesus tetap fokus kepada misi perutusannya di dunia, Yakni mewartakan kerajaan Allah dan kabar gembira Injil, Kepada setiap orang yang ingin untuk mendengarkan. Ia tetap melakukan perbuatan baik dan menyembuhkan orang sakit. Ia siap sedia menerima konsekuensi sebagai putra Allah, Ditolak dan dibenci Herodes. Maka, meskipun ia telah diperingatkan oleh orang-orang, Para muridnya, Bahwa ia hanya dibunuh oleh Herodes. Yesus tidak mau ambil pusing. Ancaman pembunuhan yang dilontarkan oleh Herodes, Tidak membuat ciut nyali daripada Yesus Untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Yesus tetap menjalani semua perutusannya di Yerusalem, Sampai semua terpenuhi. Dan bahwa putra Allah akan menjalani jalan salib, Serta dihukum mati di kota Yerusalem. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Kisah penderitaan wafat dan kebangkitan Yesus di Yerusalem Telah menggerakkan hati banyak orang di dunia ini Untuk mengikuti Yesus dan percaya kepada dia. Kalau dihitung-hitung saat ini, Tidak kurang dari 2 miliar lebih manusia Menyatakan diri percaya kepada Yesus Kristus. Dia adalah putra Allah yang hidup, Yang telah menyerahkan seluruh kehidupan Untuk menyelamatkan manusia. Dia adalah putra Allah yang rela menderita, Bahkan mati di atas kayu salib Sebagai korban melunas dosa umat manusia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai. Menjadi pewarta Injil disama sekarang Tentu juga tidak luput Dari pelbagai tantangan-tantangan. Menjadi pengikut-pengikut Yesus disama sekarang Juga terkadang tidak membawa keuntungan Dalam kehidupan ini. Kita bisa dijumpai disana sini Banyak orang-orang yang mengaku dirinya Sebagai orang Kristen Atau yang percaya kepada Yesus Kristus Tidak bebas untuk mengungkapkan iman kepercayanya. Tidak terlepas daripada Di sejumlah tempat di negara kita. Cobalah kita lihat Di sejumlah tempat di negara kita Orang-orang Kristen Tidak bebas untuk mendirikan rumah ibadat gereja. Ada begitu banyak secara-secara yang harus dipenuhi. Kalaupun sudah dipenuhi Masih ada saja alasan-alasan tertentu Untuk membuat supaya gereja itu Tidak bisa dibangun. Lihatlah Orang-orang Kristen di sejumlah tempat Tidak bebas mengungkapkan Perayaan-perayaan imannya. Mereka diteror Bahkan dibubarkan ketika Sedang bersembayang. Bahkan kita juga mengalami dan menyaksikan dengan kasat mata Orang melakukan bom bunuh diri Di sejumlah gereja Ketika orang-orang sedang berbakti kepada Tuhan. Tantangan-tantangan Bahkan pembunuhan-pembunuhannya dialami oleh orang-orang Kristen Oleh karena imannya Bukanlah sesuatu hal yang baru. Karena Yesus sendiri sudah mengatakan Bahwa dunia akan membenci kamu karena namaku Tetapi barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya Ia akan memperoleh kehidupan kekal Dan sang penyelamat Dalam membuktikan sendiri akan hal itu Oleh karena pewartaannya tentang Injil Kerajaan Allah Ia dibenci Bahkan yang hanya dibunuh oleh para penguasa dunia ini Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Apakah sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang Kita harus mundur dalam wartakan Injil Dan menghadapi pelbagai tantangan-tantangan Ancaman-ancaman Tidak Sebagai pengguh-pengguh Yesus di zaman sekarang Tantangan-ancaman tidak boleh menurutkan Niat iman kita Untuk bersaksi tentang Kristus dalam kehidupan ini Karena panggilan hidup orang Kristen Orang Katolik adalah panggilan untuk memikul salib Justru dibalik salib itu Tersingkap rahmat kehidupan kekal Bagi orang yang sungguh percaya Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sebagaimana guru-guru agung kita Telah setia memikul salibnya sampai akhir Demi untuk keselamatan manusia Maka demikian pula lah Sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang Kita harus setia di jalan salib kita Masing-masing Karena itu janganlah pernah takut Untuk memikul salib dalam kehidupan ini Karena salib Yang bagi orang Yunani adalah sebuah kebodohan Salib yang bagi orang yang berani adalah sebuah hukuman Tetapi salib bagi orang Kristen Salib bagi orang Katolik adalah sumber keselamatan Maka mari kita memikul salib dalam kehidupan kita Dengan setia mewarnaan Injil Semoga pada akhirnya kita layak disebut sebagai murid-murid Yesus Yang akan ikut menikmatinya berbahagia bersama dengan sang penyelamat Semoga demikian Selamat pagi Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!